Jangan sampai hidupmu sengsara selamanya karena tiga racun pikiran ini. Halo, selamat datang di podcast Cerita Pembelajar. Kamu akan mendengarkan cerita mengenai pengalaman, gagasan, dan pembelajaran. Season 27 Metamorfosis Diri Evolusi Diri Jadi Lebih Hebat Revolusi Hidup Jadi Lebih Baik Dalam hidup ini, sampai kapanpun, ada tiga racun pikiran yang harus kamu hindari. Kalau kamu terkena racun pikiran ini, hidupmu akan sengsara selamanya. Tiga racun pikiran ini adalah 3C. Comparing, Complaining, Criticizing. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah compare. Membandingkan. Fokus kita teralihkan dari pencapaian dan potensi diri kita. Malah terfokus pada apa yang kita anggap kurang dari diri kita. Akhirnya, kita membandingkan diri dengan orang lain. Dan membuat perasaan yang gak berharga dalam diri kita. Ini bahaya. Kita merasa gak berharga, kita cemburu dengan orang lain, kita rendah diri. Cepat sekali ini menguras energi mental kita. Dan akhirnya kita sengsara sendiri. Kita merasa kita gak berprogres, kita merasa kita gak ada apa-apanya. Kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih berhasil, lebih sukses, lebih cantik, lebih kaya dari kita. Dan ini akan membuat kita sengsara. Solusinya, fokus ke pengembangan diri. Fokus ke membandingkan diri kita dengan diri kita di masa lalu. Sudahkah kita bertumbuh? Alihkan perbandingan diri dengan orang lain ke diri hari ini dengan diri masa lalu. Ingat, setiap orang ada di track balapan yang berbeda. Maka jangan bandingkan diri kita dengan track balapan orang lain. Setiap orang, startnya beda, goalnya pun juga berbeda. Racun pikiran yang kedua adalah complain. Complaining atau mengeluh. Mengeluhkan apapun. Hal besar atau hal kecil. Akan selalu menghabiskan energi mental kita juga. Dan akhirnya bikin kita sengsara. Kenapa? Karena menjebak kita dalam siklus negatif yang tanpa solusi. Terlalu banyak mengeluh bakal bikin kita melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang negatif. Yang bikin kita nggak semangat dan bikin kita nggak sejahtera secara pikiran, mental, dan emosional. Apa solusinya? Solusinya terbanyak bersyukur. Cari hal-hal positif atau pelajaran yang bisa dipetik dari setiap kejadian. Jangan lagi complain atau mengeluh. Aku nggak punya privilege. Aku nggak lahir dari keluarga kaya. Itu kan berarti kita fokus pada masalah. Tapi coba fokus pada pelajaran. Apa nih yang bisa aku dapat nih? Insight-nya apa dari aku yang nggak punya privilege? Berarti aku harus kerja lebih keras. Berarti aku harus effort. Berarti aku harus banyak belajar. Sehingga dari setiap kejadian masalah, pengalaman yang kita lalui, selalu ada insight dan solusinya apa. Fokusnya diubah dari masalah menjadi solusi. Racun pikiran yang ketiga. Kritik. Mengkritik orang. Mengkritik orang lain. Lingkungan. Bahkan pemerintah. Itu adalah satu racun pikiran juga. Ketika kita terlalu kritis ke diri sendiri ataupun orang lain akan merusak energi mental kita karena menciptakan lingkungan negatif, perasaan stres, dan cemas. Karena terlalu banyak mengkritik juga menghambat perkembangan diri dan hubungan yang sehat. Tentu di sini kita nggak membahas kritik yang sehat ya. Seperti mengkritik untuk memberikan solusi, mengkritik suatu konsep, suatu gagasan. Itu beda. Tapi aspek yang mau kita bahas di sini adalah mengkritik dengan berlebihan. Terlalu kritis. Ini kenapa ya? Blablabla. Kita urusin semuanya. Bahkan hal-hal terkecil. Yang membuat kita nggak bertumbuh juga. Karena hal-hal yang kita kritik biasanya hal-hal receh yang ternyata nggak selaras dengan tujuan hidup kita. Solusinya, sadari bahwa kesalahan itu bagian dari proses bertumbuh termasuk kesalahan diri sendiri. Mengkritik dengan cara yang membangun, bukan dengan cara yang menghakimi. Dan hindari kritik yang tidak konstruktif. Carilah kritik-kritik yang membangun untuk disampaikan. Itulah tiga racun pikiran. Mana yang membuat kamu selama ini sengsara? Mana yang membuat kamu terperangkap adalah hal yang perlu kamu segera solusikan. Apakah comparing membandingkan, complaining mengeluh, atau criticizing mengkritik? Silahkan lakukan solusinya sesuai dengan episode kali ini. Semoga bermanfaat dan membuat kamu lebih sejahtera secara mental dan emosi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam pembelajar.